Alaman 113 sayang, yang pakai buku alaman 113. Eh pengolahan data, sudah anak lah. Bukan pengolahan data, ini judulnya. Sudut nakai judulnya. 100 sudah apa teh? 115. Oke, kita perhatikan layarnya, kelihatan lah Dava nak. Oke. Nama, eh nomor. Halaman 115 itu pengenalan sudut. Yang namanya sudut itu naklah memiliki daerah yang diapit oleh dua buah garis. Gini, ini contohnya secara konkret, supaya Iyan bisa membayangkan. Benda yang berbentuk segitiga dalam kehidupan sehari-hari ini bentuknya gini kan. Ini pizza, ini gentungan baju, ini es krim. Yang diambil yang ininya, yang wafernya. Itu adalah bentuk sudut. Ini kita baca dulu. Benda-benda di atas membentuk sudut. Dapatkah kamu menunjukkan di mana letak sudutnya? Nah, di mana kah kamu bisa meletak? Benda-benda saja. Benda-benda saja. Halaman 115. 115. Mayelisa, nyalakan mikrofonnya. Ya, sip. Halaman 115, naklah. 115. 115. Oke, kita tadi belajar tentang sudut. Oke, sudut. Apa itu sudut? Bentuknya seperti ini. Kalau ada bentuk gini, ini bangun. Ini bangun apa pintar? Segitiga. Iya, segitiga. Nah, yang mana yang sudut? Ibu berikan huruf lah. A, B, C. Tunjukkan yang namanya sudut. Perhatikan layarnya saja. Perhatikan layarnya saja semuanya. Perhatikan layarnya, Gusti. Najwa. Oke. Ini adalah gambar segitiga. Kalian tadi belajar tentang sudut. Yang mana yang namanya sudut, nak? Sudut kalau bahasa daerahnya itu buncu. You understand buncu? Ujung. Buncu, iya. Ujung, yes. Nah, ini adalah sudut. Ini adalah sudut. Ini adalah sudut. Maka dia dikatakan sudut A. Sudut gini ya. Nah, ininya detar. Sudut B. Sudut C. Itu adalah sudut. Paham lah dulu sudut. Nah, oke. Kalau bangun ruang, ini sudutnya gimana? Coba. Perhatikan. Anggaplah kita dalam sebuah kotak misalkan. Ini kira-kira ibu gambar apa, nak? Rumah. Rumah. Apa? Kubus kotak. Ya, kubus. Nah, itu adalah gambar kubus ya. Kemudian, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, G, H. Nah, yang mana yang sudut? Ini sama lawan kotak. Kalau bahasa daerahnya buncu, nak. Nah, ini buncu kalau bahasa daerahnya. Ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Paham sudah maksudnya sudut? Paham. Paham semuanya maksudnya sudut itu apa? Paham. Oke, kita kembali ke bukunya lagi. Memberi nama sudut. Ingat ya, memberi nama sudut. Memberi nama sudut. Bagaimana cara memberi nama sudut? Nah. Memberi nama sudut. Sudut. Nah. Misalkan, ibu, ada sudut gini, kemudian gini, terus ada hurufnya, di sini P, di sini O, di sini Q. Yang sudut di huruf apa, nak? U. Iya, huruf O, benar. Yang namanya sudut berada di huruf O. Cara penulisannya, cara penulisannya adalah sudut P, O, Q. Nah, ingatkan ya, yang namanya sudut itu harus terletak di tengah-tengah hurufnya. Paham? Paham. Kalau orang menyebutkan sudut P, O, Q. Berarti sudutnya berada di huruf O. O, iya. Sip. Oke, nanti ibu, jelaskan ke soalnya ya. Nah, yang punya buku, silahkan buka halaman 119. Yang ada bukunya halaman 119. Dava yang enggak bawa buku, diperhatikan di layarnya pintarlah. Perhatikan layarnya aja, nak, kayak boleh. Dava, bawa buku tulis lah, nak. Kertas aja ada. Iya, kertas oke lah, enggak apa-apa. Alat tulisnya ada pintar? Ada. Oke, ada. Selamat aja. Selamat ya. Bisa. Tolak aja, Kak. Oke, sudah, perhatikan. Dava, tulis ininya aja, nak, kayak. Tulis gambarnya, kemudian apakah dia lancip, apakah siku-siku, apakah tumpul, apakah lurus, gitu ya. Sebelum menjawab ini, ibu harus menjelaskan dulu. Nah, ibu jelaskan dulu sebentar. Kalau enggak ada dijelaskan, tak, nanti tidak paham. Nah, oke. Sudut itu tadi ada berapa macam? Kalau sudut, sudut itu ada sudut lancip, kemudian ada sudut siku-siku, ya. Ada sudut lurus, ada sudut tumpul. Ada aja di buku juga, nak, kayak. Nah, perhatikan kalau lancip, itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Dia lancip kurang dari 90 derajat. Lancip kurang dari 90 derajat, ya. Nah, dia kurang dari 90 derajat. Nah, kalau siku-siku, siku-siku itu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau siku-siku, besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, sudutnya yang di sini, ya. Nih, besarnya harus 90 derajat. Sudah, sambil diingat, lurus. Nah, lurus itu sudutnya harus 180. Sudutnya harus 180. Gimana, Bu, sudut lurus itu, gini? Malum. Gini. Kemudian gini. Malum, Tonton. Malum, Tonton. Malum. Yang ini dinamakan sudut lurus. Sudut tumpul gimana? Sudut tumpul itu, sudutnya ini, nakai, kurang dari. Sudutnya kurang dari 90. Kemudian, lebih dari 90 harus kurang dari 180. Sudut tumpul, ya. Nah, yang ini adalah sudut tumpulnya. Oke, diingat, macam-macam sudut. Berdasarkan besar sudutnya, ada lancip, ada siku-siku, ada lurus, ada tumpul. Kalau lancip, kurang dari 90. Kalau siku-siku, sama dengan 90. Kalau lurus, 180. Kalau tumpul, antara 90 dan 180. Kayak 91, 92, itu tumpul, nakai. Bisa ingat, itu? Hai, ini Serina. Mana ini Serina, nih? Najwa. Najwa, ini Serina. Say hello, Najwa. Tanah, ya? Oh, ada Najwanya menulis lagi. Aira dimatikan, mikrofonnya nyalakan Najwa. Sudah, kah? Belum. Belum. Diingat-ingat, ya. Jadi, ketika menjawab soal, nanti ingat. Tidak tahu, siangnya, ikan korabehnya. Hidup, ngerisannya, ngele. Namanya, jauh, 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 jauh. Sudah? Belum. Banyak, Kalahginap? Satu lagi. Oh, satu lagi, ayo. Dua lagi, jauh. Oh, dua lagi, jauh, 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 jauh. Ini, bab, terakhir di semester dua, anak, lah. Ini just 90, kenapa, Kak, Jah? 90, anak, ayo. 90 derajat. Yang tompel, ne. Oke, 90 harus lebih dari 90, lawan kurang dari 180. Ibu, sudah. Oke. Sudah, sudah. Oke. Nah, silakan. Kita gantian ya, gak ada usah ditulis, kau aja. Jadi yang mbak isi buku, langsung ditulis, dicok, diceklis. Apakah itu lancip, apakah itu tumpul. Misalnya jawaban pian, lancip, siku-siku, misalnya. Contoh yang kaitanak lah. Yang ada bukunya. Oke, mulai Mayelisa. Nomor satu. Nomor satu ini sudut apa, anak? Lancip. Iya. Yes, jawabannya benar. Oke, nomor satu, lancip. Dava, nomor dua, apa namanya? Siku. Iya, benar. Nomor tiga, Gusti. Bila gambar kainin apa, anak? Tumpul. 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 Kita lihat di sini, sayanglah. Nah, ibu jelaskan. Kenapa disebut tumpul. Lihat di sini, ya. Nah, kalau gini kan 90, nak. Nah, kalau ini 90. Bila kurang, itu lancip. Jadi ini kan otomatis lebih daripada 90. Ya, jawabannya adalah tumpul. Tumpul. Najwa. Nomor empat, Najwa. Iya, lurus. Benar jawabannya. Si Aira. Nomor lima. Nomor lima apa, sayang? Lancip, kata dia. Iya, lancip. Benar, serale. Jangan ragu-ragu. Yang ada bukunya silahkan di-checklist, ya. Yang ada bukunya di-checklist saja dulu. Yang mana, ya? Yang halaman ini, nak. Halaman di buku Pian, halaman 111. Halaman 111, kah? Bukunya itu. Halaman 111 lawan 112. Ada yang berkotak-kotak, loh, nak. Adalah. Nah, checklist-nya itu, checklist-nya itu. Sesuai jawaban yang tadi. Di-checklist-nya aja, nak. Lancip itu. Lancip itu. Lancip itu. Lurus. Ini mana? Lurus. 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 Sabar dulu ya, sebentar. Apa? Saya perhatikan selanjutnya soal yang di buku adalah halaman 116 di buku Pian. Kita bahas sayang, ibu kadang nyuruh menjawab, kita belajar. Nanti ada saatnya bu Pian menjawab, ada. Nih ibu jelaskan dulu, Neklah. Oke, are you ready? Let's go. Number one. Alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku disebut? Bus. Apa jawabannya? Yang kita gunakan rencak, Nek. Yang kayak ini bentuknya, Nek. Yang digunakan biasanya bentuknya seperti ini. Nah, apa anggarannya itu di sekolahan soal sama lihat. Apa namanya? Busur? Angkot. Busur? Derajat. Iya. Jawabannya adalah busur derajat. Si Dava anak-anaknya, ano aja ingatkan jawabannya. Kayaknya di sekolahan, eh di sekolahan di rumah. Dibuka bukunya, Neklah. Kayaknya jawab, Pian. Di Youtube bisa juga anak-anaknya di Youtube. Kalau sudah di... Dibuka buku paketnya uang tulis lah. Oh, Nek. Di checklist aja, eh di silang aja, Nek. Dibuka paket Pian Pintara. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nomor dua. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertanyaannya adalah, pernyataan berikut yang tidak benar. Yang salah berarti, Nekai? Yang tidak benar itu yang salah. Sama lawan kecuali. Ya, tergantung pertanyaannya. Nah. Pernyataan berikut yang tidak benar. Nomor A. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut tumpul. Jujur lah. Yang kurang dari 90 itu tumpul. Salah. Salah. Karena ini harus, seharusnya lanjip. Yang kurang dari 90 itu harusnya lanjip. Kalau ini, yang tidak benar, Neklah, pertanyaannya, Neklah. Kemudian yang B. Sudut siku-siku yang sudutnya besarnya 90 derajat. Benar. Sudut lanjip, sudut besarnya 180 derajat. Ini salah. Sudut lurus, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, salah. Pertanyaannya, Neklah, harus disilang. Nah, dicoret yang ada bukunya. Tidaknya harus dihapus. Tidaknya harus dihapus. Tidaknya dicoret, Mayrissa. Di buku Pian tidaknya dicoret. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. B. Tapi tidaknya, Dafa, yang mengatakan karena dihapus, lah. Tidaknya. Paham itu, Nek? Paham. Eh, paham. Dafa, nomor tiga, Nek. Apa jawabannya, Nek? Tumpul yang mana? A dan C. Iya, tip. Benar. A dan C. Karena dia lebih daripada 90. Tidaknya, Neklah, 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 Neklah. Duh, dikusin. Nomor empat. Berdasarkan gambar soal nomor tiga yang termasuk sudut lancip yang mana, Mayrissa? B. D. Hah? B. Ayo, ayo. Yang benar yang mana? B. B. Sudut apa? A, B, C, D. E. B. 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 Ayo, yang termasuk lancip adalah ini. Sudut B. B. Jawabannya adalah D. 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 Nah, nomor lima. D. 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 Naklah, Ibu jelaskan dulu. Naklah, siapa yang mak? Nah, gue panah-panah. Oke, yang namanya segitiga sama sisi, itu naklah ketiga panjang sisinya ini sama panjang. Misalkan di sini 15 cm, maka di sini juga 15 cm. Di sini juga 15 cm. Ini namanya segitiga sama, besar sudutnya ini juga sama. Berapa besar masing-masing ketiga sudut tersebut? Ingat, sudut dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau ketiga sudutnya ini sama, berarti harus dibagi berapa ini, nak? Dibagi tiga. Ya, dibagi tiga berapa ya? 180 dibagi tiga. 18 saja yang dibagi ini. 18 bagi tiga, kalian berapa? Tiga kali berapa? 1 kali tiga, tiga. Berapa? 60. Ya, benar sekali. Jadi, jawabannya 60 derajat. Lihat soal selanjutnya yang ada bukunya, dianud dulu. Dijawabannya dulu, Ibu mengkip cerakan yang kadang-kadang bawa buku, nah. Jadi, kalau kita bahas sama-sama. Jawabannya dulu yang dibukupianlah. Dua putih, Kak Bo. Sebisanya dulu dijawab. Dafa, nanti dulu naklah, Ibu manokan nanya soalnya. Hai, Dafa. Mana suara Dafa, nih? Pak. Oh, iya. Tunggu sebentar naklah, Ibu manokan soalnya dulu. Oke. Pak, ya. Ya. Pun. Karena yang kadang-kadang bisa, Kak Ibu lejari. Tenang aja. Menjawabnya di mana aja? Di buku pian aja, Kak I. Kada usaha buku tulis, kada usaha. Nah, Dafa, ini soalnya, sayang. Yang hendak melihat di layar, boleh. Nyaman di buku nahap juga, anaknya. Apa dia tolong aja? Lihat, sayang. Lihat di sini. Nah, lihat, Ibu. Nih. Coba. Gusti, lihat ini. Ini panahnya di mana, anak? Ini, anak. Panahnya, anak. Iya lah. Iya. Nah, pertanyaannya berapakah besar sudut B yang diukur? Nah, yang diberi panah ini berapa besar sudutnya? Ini 0, 10, 20, 30, 40, sampai seterusnya. Sampai sini batasnya. Berapa derajat dia? Paham lah. Yang mulai 0, anak lah. Lihat ini mulai 0. 0-nya yang di bawah berarti hurufnya yang di bawah, yang diambil. Jangan yang di atas. Kalau yang di atasnya 180 di sini. Dia mulai 0 ya. Mulai 0, ingat. Mulai 0 derajat. Paham lah, Gusti, anak. Gusti. Paham lah, anak? Ini angkanya, Gusti. Lihat yang di bawah, anak. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Habis 60 sampai berapa garisnya itu? Nah, itu besar derajatnya. Najwa, you understand? Senyumnya Najwa, lewat lah ya, manisnya. Ma'ilisa, paham, nak? Paham. Ya. Bu, berarti mulai dari 0, berarti di atasnya dijawab. Ya. Yang dari 0 ya. Jadi yang angkanya yang sebaris dengan 0. Jangan yang ratusan itu bukan 0, awalnya. Yang harus itu kan bukan ya, Pak. Nomor berapa, Pintar? Nomor 2. Nomor 2 nih yang mana? Lihatnya, ampuninya. Di sini kalau anuannya. Di sini kalau daerahnya. Nah. Yang mulai 0, yang dimana? Yang di atas, yang di bawah? Yang di bawah. 0, yang mana? Atas ke bawah. 0-nya yang di sini kalau, Nak? Najwa. Berarti. Ya, pelajah. Diritan sininya aja, Nak. Pond, apa Guste? Sampai sini. Berarti. Berarti lancip. Habis itu lancip, ditulis, Le. Ya, lancip. Berapa derajat besarnya? Misalnya 65, Gusti A 70, misalnya. Gusti di mana, Nak? Kandangan berapa, Nak? Di Berabai. Oh, di Berabai. Dava nomor 1 tadi sudah kan, Nak? Dava? Sudah. Oh, ya. Ini nomor 2? Selam. Selam. Padahal, Nak, lah. Nyaman, Ibu pindahkan layarnya. Ibu, sudah. Oke. Ibu, nomor 1 itu bisanya 60 derajat tulis, Ibu. Iya. Ini nomor 3 kalau tidak paham, Nak, lah. Jangan diituh, jangan dipaksakan dulu. Ibu, nomor 2, Kak, ya, Pak? Nomor 2 sama, Nak, ya. Nomor 2, lihat yang mana yang disuruh menghitung derajatnya, yang mana. Mulai 0, ingatakan mulai 0. Bila habis waktunya, ini masuk lagi sebentar lah, ada waktu masih 15 menitan. Ini masuk lagi, kan, Apian? Terum lagi. Gue nomor 2, tidak ada kelihatan. Bu, nomor 2, tidak ada kelihatan, ya, Pak. Nomor 3, nanti Ibu jelaskan. 1, 2 dulu, jawab. Sudah. Ini pun tetap beris, Pak. Sudah semua? Sudah. Dafa, sudah, Ira? Balam. Nomor berapa, Pak Dafa, yang balam? Nomor 3. Nah, nomor 3, nggak ada apa-apa, Ibu Haji yang menjelaskan, kena? Kalau paham, boleh dijawab. Tijar改 zincir, kena Или berman principle. Nah, Ibu ini tadi sudah meman. inner mañana termasuk kecocos 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 Cara penulisan ingatakan hurufnya ada tiga ya. Oke, kita bahas sama-sama naklah. Kita bahas sama-sama. Kita bahas dulu sayangai. Nah, oke perhatikan. Nah, ini soalnya nak. Perhatikan soalnya. Nah, soalnya ini liati garis birunya ini sebelah mana? Sebelah sini kan? Terus pertanyaannya besar sudut B. B-nya di sini ya. Yang diukur oleh busur. Nah, perhatikan daerah yang ininya. Nah, berarti yang ini. Nah, lengkungannya yang mana? Oke, silahkan diperhatikan dulu. Nah, ini nakai. Lihat tiampun orang panahnya. Nah, berarti yang daerah sini aja yang dihitung. Ya kan? Yang itu aja yang dihitung. Jadi, yang sebelah sini jangan dihiraukan. Nah, coba lihat, ingat. Dimulai dari 0 derajat. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Setak di sini berapa? 70. Nah, 70. Berarti besarnya adalah 70 derajat. Nah, sudut B sama dengan 70 derajat. Kalau ibu tanya, itu termasuk sudut apa? Lancip, tumpul, lurus, atau siku-siku? Lancip. Iya, lancip. Pahamlah. Lihatnya di buku Pian. Pak Gusti, pahamlah, nak? Nomor 3. Nomor 3 belum lagi, sayang, ay. Ini dahulah, supaya paham. Sudah pahamlah, Gusti, Mayelisa, Dava, Najwa, Ira? Sudah. Sudah. Oke, next. Nah, lihat ini pulang. Garisnya yang mana? Nah, garisnya yang mana? Berajat. 0 yang di atas ini, naklah. 0 yang di atas ini. Ini 0 yang ini. Jangan dilihat yang di bawah. Ini melewati. Ngatakan dari 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100, 100. 20, maka sudut ki itu besarnya adalah 120 derajat. Kalau 120 derajat itu disebut sudut apa namanya? Tumpul. 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 Iya, tumpul. Tumpul. Karena lebih dari 90. 10 derajat. Ya. Nah, inilah. Ini. Nah, kalau ibu tanyakan yang ini, Gusti, coba lihat layarnya. Nah, Gusti sudah melihat layarnya lah pintar. Nah, yang ibu garis yang biru nih, Gusti. Gusti, hai. Nah, ini mulai dari 0. Lihat mulai dari 0. Garis sampai sini berapa, Gusti? Berapa derajat? 60. Iya, sip. Benar sekali. Berarti besarnya 60 derajat. 60 derajat itu disebut sudut apa namanya? Kelancip, lurus, siku-siku. Tumpul. Tumpul. Ayo, tumpul lebih dari 90. Yang kurang dari 90. Siku-siku. Siku-siku. Ayo, yang kurang dari 90 apa? Lurus. Lurus, 180. Sebutin lagi. Lancip. Iya, lancip. Bila, Najwa, lancip. Nah, oke. Selanjutnya, terakhir nomor 3 ya. Nah, kita bahas ini sama-sama. Kayak apa cara menjawabnya nomor 3? Nah, perhatikan. Pada jajar genjang di bawah, sebutkan sudut yang termasuk sudut tumpul, sudut lancip yang mana. Berarti ada dua macam. Sudut... 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 Tumpul yang mana, kemudian sudut lancip yang mana. Kalau kita melihat saja nak, sudut A ini lancip ke tumpul, kan? Lancip, iya benar sekali lancip. Karena dia, kalau rata, itu siku-siku. Berarti ini kurang dari 90. Berarti, apa ngerannya? A yang di tengah. Nah, A yang di tengah nak, dihiganya D lawan B. Berarti BAD. Di sini, sudut BAD. Bila sudut BAD, lihatnya mulai sini membacanya. BAD. Berarti sudutnya terletak di huruf A. A atau salah, Kak Ibu mandaknya nak? Salah nak, lah. Dilancip kalau. Lancip, jawabannya. Nah, sudut BAD. Oke, sudut C ini, sudut C ini, Najwa, lancip, tumpul. Lancip atau tumpul? Tumpul. Lancip. Iya, lancip. Benar sekali, lancip. Hurufnya adalah, sudut C-nya di tengah. B, C, D. C-nya di tengah. Berarti sisanya adalah sudut tumpul. Kenapa jadi tumpul? Nah, kalau Ibu andak siku-siku, gini. Kalau Ibu andak siku-siku, gini. Berarti lebih, kan? Lebih daripada 90, nih. Lebih daripada 90. Ini lebih daripada 90. Berarti sudut tumpulnya adalah di D. Yang mengapit adalah C dan A. Berarti C dan A. Yang sebutinya di B. B andak dulu di tengah. Kuruf apa yang di sampingnya? Ada A lawan C. Berarti A, B, C. Ini letak sudutnya yang di tengah sini. Nah, silahkan ditulis. Di samping buku-bukan Pian. A, B, C. Ini A, B, C. A, B, C, sayang. Salah, Ibu. Boleh digambar dulu, Dapak. Ini boleh digambar dulu, Pian. Ini yang Ibu andaki garis putus-putus ini. Berarti dia menyatakan siku-siku. Anaklah apabila dia kurang, berarti lancip. Apabila dia lebih, itu berarti tumpul. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.